Pertamina Patraniaga memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG selama libur Natal dan Tahun Baru ada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan. Pertamina akan membentuk satuan tugas untuk mengamankan pasokan BBM dan LPG. Pertamina Patraniaga memastikan stok bahan bakar minyak, BBM dan gas LPG dalam kondisi aman selama libur Natal dan Tahun Baru 2022-2023. Direktur utama Pertamina Patraniaga Alvian Nasution diselarapat dengan Komisi 6 DPR hari Rabu menjelaskan Pertamina akan membentuk satuan tugas Satgas Natal mulai 15 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Untuk mengamankan stok BBM dan LPG. Stok BBM dan LPG saat ini dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan. Di antaranya 114 terminal BBM, 23 terminal LPG, lebih dari 7.400 SPBU, 667 stasiun pengisian bulk LPG, SPBE, 4.972 agen LPG, dan 68 depot pengisian pesawat udara. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, Pertamina telah mengantisipasi lokasi-lokasi yang ada peningkatan BIMAN. Prediksi kami sekitar 5% ada kenaikan BIMAN di daerah-daerah wisata, di daerah-daerah yang merayakan Natal dan Tahun Baru, di daerah-daerah liburan lainnya. Kami sudah antisipasi, kami sudah siapkan SPBU siaga yang beropasi 24 jam. Kami telah menyiapkan agen LPG siaga juga untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan LPG masyarakat. Kami siapkan mobil-mobil tangki, motoris-motoris untuk daerah-daerah rawan macet. Pokoknya kami menyiapkan dan antisipasi seperti halnya, kesiapan kami menjelang Satgas Idul Fitri yang lalu. Saat ini stok BBM jenis Pertalite di level 16,9 hari, Pertamina Patraniaga akan berusaha menahan level tersebut agar stok aman hingga libur Nataru. Sementara itu untuk mendukung Satgas Nataru, Pertamina International Shipping akan mengoperasikan 217 unit kapal yang terdiri dari 165 kapal BBM, 15 kapal Aftur, dan 28 unit kapal LPG. Direktur utama Pertamina Shipping Yoki Fernandi menjelaskan, kebutuhan jumlah unit kapal yang dialokasikan sudah memperhitungkan kenaikan kebutuhan BBM. BBM untuk khususnya gasoline series sebesar 5 persen, ini sudah kami antisipasi dengan penambahan jumlah kapal sebanyak 6 unit kapal khusus untuk BBM, tapi untuk singkat saja, ini adalah respon terhadap kebutuhan distribusi untuk gasoline series yang meningkat. Jadi memang ini sudah kami antisipasi dan harusnya tidak ada kendala Pak Nusron, sudah kami antisipasi semua termasuk upaya-upaya memastikan kelayakan kapal, ketersediaan kapal, termasuk di dalamnya kami menunda proses docking, dan kalau bisa diawalkan atau digeser. Untuk penyesuaian tarif, Pak, kami khususnya untuk... Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan selama libur Natal dan Tahun Baru 2022-2023 mencapai 60,64 juta orang, yang meliputi 50,54 juta orang melalui jalur darat, 7,74 juta orang menggunakan jalur udara, serta 2,07 juta orang menggunakan jalur laut atau kapal. Dari Jakarta, Tim Liputan, MGN Terima kasih telah menonton!